Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 20 Fakta yang tersaji itu membuat Buntian Pah akhirnya mulai berkurang kekhawatiran dan kecemasannya. Sebaliknya, dia malahan sudah mulai mengamati secara lebih serius dan mendalam setiap gerakan dan setiap tipu serta strategi yang dikembangkan baik Tio Lian Chu berdasarkan ilmu-ilmu andalan Hoa San Pei. Dia memang kurang tertarik memperhatikan Louis Beng Wan karena tahu sekali bahwa gerakan-gerakannya sudah banyak kembangan dan variasi dan sudah tidak murni lagi. Berbeda jauh dengan Tio Lian Chu yang dia tahu betul latar belakang dan siapa tokoh yang mengasuh dan melatihnya. Tapi, meskipun demikian, pertarungan antar saudara seperguruan ini terus berlangsung menarik, dan keduanya berusaha untuk sedapatnya menaklukan lawan. Tetapi, setelah berlangsung beberapa jurus, kedua tokoh yang bertarung sudah segera sadar bahwa pibu tersebut bakalan berlangsung panjang dan lama. Karena dalam tipu, ginkang dan singkang, mereka terpaut tidak terlampau jauh. Bagi banyak orang, terutama tokoh-tokoh Hoa San Pei kelas utama, pertarungan hebat itu sungguh-sungguh penuh pelajaran. Mereka seperti disuguhi pertempuran dengan praktek yang tepat tentang bagaimana jurus-jurus dari ilmu pusaka Hoa San Pei dimainkan secara demikian hebatnya. Baik Tio Lian Chu yang bersilat dengan gerakan-gerakan yang asli dan mengandung demikian banyak rahasia yang belum mereka tahu, maupun Louis Beng Wan yang demikian bervariasi. Tetapi, keduanya, Tio Lian Chu dan Louis Beng Wan, lengkap dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, memainkan ilmu-ilmu Hoa San Pei dengan sangat baiknya. Mereka berdua saling serang dan juga saling bertahan dengan ilmu-ilmu murni dan asli dari Hoa San Pei dan memainkannya dalam tingkat penguasaan yang sangat tinggi. Setelah memainkan kombinasi ilmu Hang Nen Pet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega, dan ilmu Pah Yat Sien Kong, ilmu sakti menotok jalan darah, keduanya sudah meninggalkan jejak dan ingatan mendalam bagi banyak orang. Terutama penonton yang adalah tokoh-tokoh utama Hoa San Pei. Bahkan Bun Tian Pah sendiri sampai bergumam, tingkat keduanya bahkan tidak berada di sebelah bawah kemampuanku, atau bahkan mungkin lebih, sungguh-sungguh Tian Hoat Supek dan Liu Kong Jai Supek adalah manusia-manusia luar. Biasa bagi Hoa San Pei kita, memang benar, dalam penggunaan kedua ilmu hebat Hoa San Pei tadi, baik Tio Lian Chu maupun Lui Beng Wan mampu memainkannya nyaris tanpa celah. Dan selain itu, keduanya mampu melakukannya dengan kemampuan Iwa Okang yang hebat dan membuat semua orang terkejut serta kagum. Yang membuat mereka semakin kagum adalah Tio Lian Chu yang masih demikian muda namun kekuatan Iwa Okangnya tidak tertinggal Lui Beng Wan. Mana mereka tahu jika untuk itu Tian Hoat Su harus sampai meminta jauh-jauh mengunjungi Tian Chong San untuk memintakan bantuan sahabatnya yang mujijat di sana? Bahkan ketika mereka berdua kembali beradu dalam ilmu yang lain lagi, yakni ilmu lengansip petian, 18 jurus ilmu silat kerasakti, ciri khas dan keunggulan masing-masing dengan segera kembali tersaji dengan nyata. Dalam jurus ini Lui Beng Wan lebih terlihat menguasai karena memang kemungkinan pergerakan seekor kera lebih sulit diantisipasi. Karena itu, variasi yang ditambahkan olehnya membuatnya mampu meningkatkan peluang dan kemungkinan gerak dan jurus baru. Sementara Tio Lian Chu benar-benar berpegang pada ajaran suhunya, selain memang, juga masih kurang pengalaman dibandingkan dengan lawannya yang berusia lebih. Tetapi, meski sedikit didesak, tidaklah berarti Tio Lian Chu kehilangan pegangan. Tetap saja dia mampu memberi perlawanan dan bahkan dalam waktu tak lama kembali menyeimbangkan keadaan dan tidak jatuh di bawah angin. Bahkan anehnya, perlahan-lahan dia mampu membalikan keadaan dengan mendesak balik Lui Beng Wan. Bukan apa-apa, pelajarannya dalam ilmu ini justru menanjak jauh lebih hebat begitu digunakan dalam pertarungan yang sesungguhnya. Sesungguhnya Tio Lian Chu lebih memahami kera jika dibandingkan dengan Lui Beng Wan. Karena melalui Ko Aiji, dia belajar bagaimana berbicara dan berkomunikasi dengan seekor kera. Dan kemampuan hebat itu bahkan semakin terasa baik ketika balik ke Hoa San Pei serta membuatnya lebih mengenali bagaimana keadaan dan gerak istimewa seekor kera. Di Hoa San Pei dia menjumpai banyak kera yang dari mereka dia belajar banyak dan arna itu, gaya dan penjiwaannya justru lebih unik dan tepat. Tetapi begitu pun, setelah seluruh ilmu dikerahkan, Tio Lian Chu tetap saja tak mampu mengalahkan lawannya dengan segala keunggulannya itu, dia hanya mampu sedikit mengungguli Lui Beng Wan. Apalagi karena dalam ilmu terakhir keduanya memahami dengan jelas dasar-dasar ilmu itu dan tahu di mana kehebatan setiap jurus yang sedang dikerahkan adalah Lui Beng. Wan yang kemudian memulai lagi dengan ilmu pukulan terhebat yang dimiliki Hoa San Pei. Dan apalagi jika bukan ilmu mujijat yang dikenal dengan nama ilmu pukulan Jit Gwatit Siankun, pukulan matahari dan rembulan satu garis. Ilmu ini sesungguhnya hanya dikuasai segelintir tokoh utama Hoa San Pei, termasuk Liu Kong Jie. Hanya tokoh-tokoh berbakat bagus sajalah yang diberi pelajaran penuh atas ilmu ini. Dan tidak banyak tokoh Hoa San Pei yang memiliki bakat istimewa untuk menguasai sepenuhnya ilmu ini. Mengapa demikian istimewa ilmu itu dan terbatas mereka yang mewarisinya? Karena sebenarnya, ilmu ini sangat banyak menggunakan kedalaman dan kekuatan Iwakang. Sementara Iwakang pendorongnya, Xiao Kian Sian Kang, hanya dapat diwarisi oleh mereka yang bertulang baik karena berbeda dengan Iwakang aliran perguruan lain seperti Xiao Lim Sia maupun Butong. Itulah sebabnya ketika Lui Beng Wan memulai, banyak yang menarik nafas terkejut. Sangat terkejut malah. Mereka berpikir, akankah Tio Lian Chu mampu mengimbangi dan menahan serangan-serangan dengan ilmu mujijat itu. Apalagi saat melihat Tio Lian Chu juga sama memainkan ilmu tersebut dan dengan tingkat kemampuan yang nyaris sama hebatnya. Maka keduanya kembali terlihat seperti sedang berlatih, tetapi dengan tingkat. Risiko yang jauh lebih mengerikan. Karena sekali tersentuh, jangankan langsung terkena, tersentuh saja sudah merupakan maut dan bahaya besar bagi lawan. Tetapi begitu pun, beberapa kali mereka melakukan adu pukulan, terlihat jika kedua orang itu sudah mencapai tingkatan penguasaan yang boleh dikatakan dalam atas ilmu itu. Bahkan Bun Tianpah seornak yang paham bahwa keduanya menahan diri untuk tidak saling melukai lawan dan membatasi penggunaan iwakang masing-masing. Keduanya terlihat sudah mampu mengendalikan diri dan tidak sampai saling melukai, sebab jika itu terjadi dengan kemampuan yang setingkat, keduanya akan jatuh terluka sama parahnya dan sama beratnya. Bun Tianpah diam-diam mengagumi keduanya, terlebih mengagumi Tio Lian Chu yang dipandangnya meski masih muda, tetapi dapat menjadi solusi yang sempurna untuk membenahi Hoa San Pei. Sampai pada tingkatan mampu menahan diri dan menyimpan tenaga, ternyata keduanya tetap bermampuan memperlihatkan keunggulan mereka jika dibanding tokoh Hoa San Pei lainnya. Mungkin hanya Bun Tianpah yang mampu memadai dengan mereka, terutama karena memang kekutan iwakangnya yang sudah demikian tinggi. Dan setelah melihat kenyataan itu, Lui Beng Wan kemudian berkata, Tio Kowenio, hati-hati, aku akan memainkan ilmu-ilmu yang lain. Sambil berkata demikian, Lui Beng Wan tiba-tiba bergerak dengan sebuah ilmu sakti, yakni ilmu Mi Chong Sin Poh, ilmu langkah sakti penghilang jejak. Ilmu ini bukan ilmu Hoa San Pei, tetapi ciptaan Liu Kong Jie dengan pendalamannya atas beberapa teknik ilmu dari luar dengan beberapa gerakan khas Hoa San Pei. Dan sungguh hebat, apalagi karena dia mengkombinasikan gerak itu dengan ilmu lain, yakni ilmu Tiat Pi Pah Chiu, pukulan tangan besi. Ilmu ini juga merupakan ciptaan Liu Kong Jie dengan upaya menggabungkan antara ilmu Tiat Set Chiu, pukulan pasir besi, dengan ilmu Eng Jiao Kong, cengkeraman Kuku Garuda. Penggabungan kedua ilmu tersebut menjadi sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya dibanding kedua ilmu aslinya. Karena baik dengan cengkeraman maupun dengan hembusan pukulan saja, Lui Beng Wan menjadi sangat berbahaya. Tetapi, Tio Lian Chu segera saja tahu di mana kehebatan ilmu lawan, dan dia tetap memilih ilmu Hoa San Pei untuk meladeninya. Inilah ilmu Tiang Kun Sip Tok An Kim. Sebenarnya Tio Lian Chu sempat berpikir akan menggunakan ilmu pukulan Sam Im Chiang yang hebat, warisan Bua In Shin Leong kepadanya. Tetapi ketika berpikir bahwa dia sedang bertindak atas nama pemberi perintah tertinggi Hoa San Pei, dia mengurungkan niatnya. Sebagai gantinya, dia segera mengerahkan ilmu Mu Jijat Hoa San Pei, tetapi yang berbeda jauh dengan yang jejak yang masih tersisa di Hoa San Pei saat itu. Ilmu Tiang Kun Sip Tok An Kim saat itu, hanyalah kulitnya belaka dan digunakan dengan prinsip yang kabur dan tidak lagi jelas. Berbeda mana kala Tio Lian Chu memainkannya melawan Lui Beng Wan. Semua metu, terbelalak, karena dengan sangat lincah, ringan dan tidak kesulitan sama sekali, Tio Lian Chu menghadapi Lui Beng Wan. Bukan hanya berlari dan menghindar, tetapi memukul dan mendorong Lui Beng Wan dengan jenis pukulan yang berbeda-beda. Kadang bersilat dan menggunakan Hoa San Kun Hoat, namun kadang dia menggunakan cengkeraman angin dan mega, tetapi saat lain dia kadang menggunakan jurus yang tak dikenali siapapun. Seperti tanpa pola, tapi itulah polanya. Aceh-ceh-ceh, tak disangka ternyata ilmu pusaka Tiang Kun Sip Tok An Kim dapat dimainkan sedemikian hebat dan mujijatnya, diam-diam bun Tianpah membatin. Jelas dia kaget melihat bagaimana caranya Tio Lian Chu melawan Lui Beng Wan dan kini bahkan berada di atas angin dan membuat lawannya sedikit kerepotan. Semakin kuat pukulan Lui Beng Wan, semakin cepat dan gesit Tio Lian Chu bergerak, tetapi ketika dia mencoba bergerak cepat mengimbangi Tio Lian Chu, gadis itu malah menjadi lemas, licin dan bergerak tanpa pola. Setiap pergerakan Lui Beng Wan, dilawan secara tepat oleh gerakan Lian Chu dan dan membuatnya seperti bertanding tanpa pola ilmu yang pakem. Semua terserah bagaimana Lui Beng Wan dalam bergerak menyerang, dan Tio Lian Chu memainkan gaya dan ilmunya secara konsisten. Bahkan matanya bersinar tajam dan bibirnya tersenyum, sepertinya Tio Lian Chu semakin lama semakin mahir dan mulai lebih menjiwai teori dari ilmu mujijatnya itu. Hal yang sangat mengembirakannya. Berkali-kali Lui Beng Wan menyerang, tetapi dengan kere sederhana dan mudah saja, Lian Chu memunahkannya. Bukan hanya itu, beberapa kali dengan cepat menyerang balik tanpa ambisi menjatuhkannya dengan segera. Semakin hebat lawan menyerang, semakin hebat pula daya serang baliknya. Lui Beng Wan sadar. Astaga, engkau malah sudah menemukan titik kesempurnaan imu tiang kun sip tok an kim, engkau hebat Tio Koneo, tetapi, awas, aku mempunyai ilmu yang lain. Hati-hati karena ilmu ini dapat menjadi tandingan ilmu mu itu, sambil berkata demikian, tiba-tiba Lui Beng Wan membentak. Wul Sin Si Hun Tai Hoat, ilmu pembingung Sukma. Sambil membentak dengan suara berwibawa dia bergerak dengan jurus sederhana. Teramat sederhana malah dan teriat banyak orang. Tetapi, jurus sederhana itu dengan cepat diantisipasi Tio Lian Chu dan bahkan dengan cepat mendesak Lui Beng Wan. Lui Beng Wan kaget karena bentakannya dengan ilmu mujijat tidak membawa pengaruh terhadap Tio Lian Chu. Harus dipahami, setelah menggunakan ilmu mujijat yang sebenarnya ilmu sihir melalui suara, biasanya Lui Beng Wan dengan menggunakan jurus sederhana akan dapat dengan mudah memukul atau menjatuhkan lawannya. Karena bentakannya memang ditujukan untuk menyerang dan mempengaruhi semangat lawan, bahkan memukul semangat lawan dengan telak agar kehilangan keberanian dan semangat. Tetapi, tidak menghadapi Tio Lian Chu yang sebenarnya juga menguasai ilmu sejenis. Sebaliknya, gadis itu malah sambil senyum berkata kepada Lui Beng Wan. Lui to aku, ilmu sihirmu tidak akan mempan menghadapiku. Hahaha, sudah lah Tio Kwonio, kita sudah sampai di sini. Sambil berkata demikian, Lui Beng Wan meloncat mundur ke belakang sambil memandang kagum ke arah Tio Lian Chu. Dan kemudian berkata kembali setelah melihat Tio Lian Chu yang tidak mengejarnya dan membiarkannya melompat mundur menjauhi Arna. Tio Kwonio, dan semua saudara-saudara di Hoa Sanpei, betapa inginku mengaku sebagai murid Hoa Sanpei, tetapi sayang suhuku sudah diusir dari sini. Tetapi, aku ingin mengatakan sesuatu kepada Tio Kwonio, entah mengapa suhuku sangat mendengar semua bujukan Suheng Sumacong Beng. Bahkan suhu begitu sayang dan memanjakannya selama ini. Karena itu, janganlah sampai membunuh Suheng, jika memang suatu saat memutuskan untuk menghukumnya. Tio Kwonio bisa memikirkan kera yang lain, sebab, jika sampai terjadi demikian, kupastikan suhu akan kalap dan mengamuk hingga kemari. Untuk saat ini, terus terang saja teramat sedikit tokoh yang mampu menandinginya, bahkan Tio Kwonio juga belum akan sanggup menahan suhu. Kekuatannya sudah termaat sulit untuk dibayangkan. Hanya memang untungnya, suhu teramat sangat menghormati dan mencintai perguruan Hoa Sanpei ini. Entah mengapa dan bagaimana atau entah apa yang menjadi alasannya, susah kubayangkan. Yang jelas, jika sampai terjadi apa-apa dengan suma Suheng, suhu pasti akan bertindak di luar nalar normal kita semua. Hanya itu saja yang ingin ku sampaikan kepada Nona Tio dan Cui Lociam Pue. HMMM, anak muda, apakah Hengka sengaja berkata demikian agar Suhengmu kelak tidak diapa? Apakah setelah mengaduk-aduk Hoa Sanpei kami tanda tanya tiba-tiba Buntian Pah Maju selangkah dan langsung bertanya kepada Lui Beng Wan dengan nada suara yang tajam? Siapakah gerangan Lociam Pue tanda tanya-tanya Lui Beng Wan terkejut dan kaget melihat seorang tua mendekati sambil menegurnya dengan suara tajam? Padahal, bukanlah maksudnya untuk menakut-nakuti, hanya sekedar menyarankan. Buhun Jiu, si tangan pembelah langit, Buntian Pah, berkata Buntian Pah dengan suara tegas. A-C-C, kiranya Bun Lociam Pue, maaf, maaf jika Siowute sampai tidak terlampau mampu mengenali Lociam Pue. Tetapi Suhu pernah menceritakan kepadaku bahwa tokoh terhebat dewasa ini di Hoa Sanpei setelah angkatan Suhu justru adalah Bun Lociam Pue. Tidak berani, tidak berani. Tetapi, sekali lagi aku bertanya kepadamu anak muda, apakah Hengka sedang mengancam kami? Dan melindungi Suhemu yang melakukan pengacauan di Hoa Sanpei tanda tanya. Justru sebaliknya Lociam Pue, Siowute sangat mengenal Suhu, tetapi entah mengapa selama 15 tahun terakhir ini Suhu menjadi sangat berubah dan sangat dengar-dengaran dengan Suma Suheng. Ku tegaskan sekali lagi, Suhu sendiri tidak akan setuju dengan pengacauan yang dilakukan Suheng, apalagi Samai membunuh. Tetapi, meskipun demikian, bisa ku pastikan Suhu tidak akan menghukumnya karena perbuatannya itu, entah karena alasan apa, yang jelas tak mampu ku pahami. Sejak kecil Suhu selalu menekankan rasa hormat dan rasa bangga terhadap Hoa Sanpei dan mendidiku agar mencintai dan kelak menjadi bagian Hoa Sanpei. Tetapi, ku sadari itu hal yang nyaris mustahil. Jika ku katakan hal tadi Lociam Pue, semata karena tidak ingin melihat bentrokan yang tidak perlu antara Hoa Sanpei dengan Suhu yang pasti kalap jika terjadi sesuatu dengan Suheng. Tidak ada maksud apa-apa, hanya itu saja yang ingin Siowute sampaikan dan kemukakan. HMMM, sayang sekali dia sudah mengaduk-aduk dan malahan mengakibatkan tewasnya beberapa murid Hoa Sanpei. Bahkan beberapa keponakan muridnya. Bukan hanya membunuh. Beberapa murid, malahan juga menahan dan memenjarakan. Saudara-saudara seperguruannya sendiri. Sungguh kelewatan dan menjengkelkan. Tetapi, bagaimanapun juga, keputusan terakhir berada di tangan Tio Sumoi dan bukanlah aku yang harus dan mesti memutuskannya, Bun Tianpah berkata sambil melirik Tio Lian Chu. Dan jelas Tio Lian Chu mengerti maksud Bun Tianpah. Karena itu, dia pun kemudian berkata dengan suara tegas. Nasib Sam Chong Beng akan ku tetapkan berdasarkan pertemuanku dengannya kelak. Yang pasti, tidak akan ada dan tidak boleh ada kesalahan seberat itu dan kemudian dibiarkan tanpa ada hukumannya. Namun demikian, untuk saat ini, dengan melihat apa yang dilakukannya dan juga menilik kemampuannya, biarlah urusan menghukumnya secara langsung akanku lakukan dengan prinsip dan aturan Hoa Sanpei. Terima kasih atas peringatanmu akan kuingat dengan baik Luwito aku. HMMM, engka sungguh bijak, kelihatannya masa depan Hoa Sanpei akan kembali ke puncak kecemerlangannya kelak di tangan Tio Konyu. Kalau memang demikian, bayarlah aku yang rendah mohon diri. Mohon maaf Bun Locian Poe, semua saudara-saudara Hoa Sanpei, siau temohon diri. Belum lagi Bun Tianpah melarang Lui Beng Wan berlalu, dengan cepat Tio Lian Chu yang melihat tidak ada hawa sesat di tindak tanduk Lui Beng Wan sudah berkata dengan suara lunak namun terdengar banyak orang. Silahkan Lui Toako, terima kasih atas simpatimu bagi Hoa Sanpei. Dengan gerakan yang sangat cepat, Lui Beng Wan meninggalkan halaman Hoa Sanpei dan tak kelihatan lagi bayangannya. Sesungguhnya kepandain Lui Beng Wan itu sangatlah hebat. Bahkan, belum tentu kemampuannya itu berada di bawah kemampuanku, berkata Bun Tianpah dengan suara lirih dan dapat didengar banyak orang. Tetapi, kepandainya adalah semua yang sudah kita saksikan, dan memang masih sangat terat dengan ilmu kepandain Hoa Sanpei kita, Heng Sengkaisu berkata untuk menenangkan Toa Suhengnya. Acah, Jisute, cobalah tanya si Yau Sumui, anak muda itu belum mengeluarkan seluruh kepandain dan kemampuannya. Aku tahu Toa Suheng, tetapi aku kurang yakin jika dia mampu menandingi Toa Suheng dengan kepandainya tersebut. Dalam hal tenaga Iwakang dia kelihatannya masih belum mencapai tingkat tertinggi, tetapi memang, variasi ilmu dan jurus serangannya sangatlah kaya dan berbahaya. Hahaha, engkau kurang tahu secara jelas Jisute, karena bahkan tingkat kemampuanku saat ini dalam melawan Tio Sumui saja sudah tidak memadainya. Tidak kecewa Toa Supek melatih dan mengajarnya siang dan malam demi masa depan Hoa Sanpei kita ini, dan tingkat kemampuan anak muda tadi, menurut penglihatanku nyaris setingkat dengan Sumui. Heng Seng Tai Su terkejut, matanya dengan cepat memandang Tio Lian Chu sambil bertanya dengan nada suara kurang percaya. Benarkah demikian adanya Chu Ji tanda tanya? Memang benar demikian Suhau, sesungguhnya dia masih menyimpan banyak kemampuan lain dalam dirinya. Dan belum sepenuhnya menggunakannya ketika melawan Chu Ji tadi. Tetapi, Chu Ji memiliki keyakinan memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk mengendalikannya dan menudukannya jika suatu saat berjalan di jalan yang sesat. Meskipun, sejujurnya, melakukan hal tersebut akan sangat-sangat susah payah. Tingkat kemampuannya memang sudah amat tinggi. Penjelasan Tio Lian Chu inilah yang akhirnya membuat Heng Seng Tai Su menjadi percaya dengan apa yang dikatakan Bun Tian Pah sebelumnya. Dia memandang Toa Su Hengnya dengan pandangan ragu. Namun melihat sinar matu Bun Tian Pah yang menerawang dengan cahaya pandang misterius, membuatnya membatalkan sejumlah pertanyaan yang ingin diajukannya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Bun Tian Pah sadar kembali dan sambil memandang Tio Lian Chu dan Heng Seng Tai Su dia berkata, Tidak ada care lain, bahaya besar masih mengintai kita semua. Kita harus kembali berlatih keras, tetapi Tio Sumo I dan Eiji harus segera turun gunung agar kawan-kawan Kang O mendengar berita mengenai keberadaan Hoa San Pai. Selain itu, Cheng Ji dan Lon Ji harus menutup diri selama sebulan di Hoa San Pai baru dapat kemudian turun gunung, itu yang kuusulkan untuk segera kita putuskan dan juga lakukan, Bun Tian Pah berkata sambil memandang Heng Seng Tai Su dan juga Tio Lian Chu yang sedang memperhatikannya dengan pandang matu serius. Dan belum lagi mereka mengeluarkan suara, dia sudah berkata kembali. Oh ya! Tio Sumo I, apapun dan bagaimanapun, ketika berkelana engkau harus mengaku diri sebagai Chiang Bujin Hoa San Pai, karena untuk saat ini, dengan memegang Toa Hang Kiam dan penguasaanmu yang sangat dalam dengan ilmu Hoa San Pai, maka mau tidak mau engkau harus mengembannya. Dan hal itu akan sangat membantu Hoa San Pai dalam menegakkan kakinya di dunia persilatan. Tio Lian Chu terkejut setengah mati mendengarnya. Dengan sangat cepat dan segera dia berkata kepada Bun Tian Pah. Toa Su Heng, tetapi sesungguhnya aku memiliki pengalaman yang nihil mengenai bagaimana memimpin Hoa San Pai dengan baik dan tepat. Karena itu, biarlah pedang ini ku serahkan kepada. Sio Sumo I jangan pernah memandang remeh pedang. Pusaka kita. Pedang itu adalah simbol keramat Hoa San Pai kita. Dan menurut legenda para pendiri Hoa San Pai, pedang itu biasanya menemukan tuannya sendiri. Karenanya, tidaklah dapat pedang itu dialihkan dan dipegang oleh sebarang tangan yang tidak menguasai ilmu pusaka yang engkau pelajari seorang diri. Dan tanpa itu, pedang pusaka kita tidak punya arti yang banyak. Dan jika pedang itu tercuri orang lain, maka habislah Hoa San Pai kita ini. Karena itu, meski berat engkau mesti memikul tanggung jawab ini sampai semua persoalan dapat kita atasi secara baik. HMMM, ada baiknya kita membicarakan persoalan ini secara lebih serius dan berhati-hati. Cuji, engkau bubarkan pertemuan ini dan setelah itu, setelah itu kita semua akan memasuki ruangan rapat partai kita dan memutuskannya secara lebih baik. Heng Seng Tai Su yang melihat gelagat yang kurang baik segera cepat memutuskan. Dan begitulah, sepeninggal Lui Beng Wan, tokoh-tokoh Hoa San Pai akhirnya sibuk untuk menata kembali perguruan mereka, dalam arahan Bun Tian Pah, Heng Seng Tai Su dan saudara seperguruan mereka yang lainnya. Tentu, juga Tio Lian Chu, yang kini menjadi bintang baru Hoa San Pai. Tokoh yang menyelamatkan Hoa San Pai. Dan dipundaknya banyak tokoh utama yang berharap Hoa San Pai akan bangkit kembali menyongsong masa jayanya. Pertemuan tertutup tokoh-tokoh utama Hoa San Pai, pada akhirnya sepakat secara bulat untuk meminta dan mendesak Tio Lian Chu menjadi Chiang Bujin Hoa San Pai. Setidkanya keputusan itu berlaku sampai pergolakan dunia persilatan Tionggoan berlalu. Baru setelah itu Tio Lian Chu diberi kebebasan untuk memutuskan masa depannya dan masa depan Hoa San Pai. Dan Tio Lian Chu sebagai pewaris Toa Hang Kiam, pada akhirnya tidak dapat menolaknya lagi. Setelah Tio Lian Chu menjadi Chiang Bujin Hoa San Pai, beberapa hari kemudian dia turun gunung bersama dengan Bok Hange untuk mengejar para pengkhianat partai Hoa San Pai. Tetapi itu dia lakukan setelah menurunkan beberapa kunci rahasia ilmu andalan Hoa San Pai kepada Buntian Pah dan Heng Seng Taisu. Dan untuk sementara, kita tinggalkan dulu Hoa San Pai dan perjalanan Tio Lian Chu dan Bok Hange. Kita menengok tempat lain. Kisah di Gunung Kau Witsan. Terkait dengan perkumpulan Kaipang, satu pang atau perkumpulan terbesar kaum pengemis di Tionggoan. Atau setidkanya salah satu perkumpulan silap terbesar. Di mana saat itu, mereka baru saja melaksanakan. Sebuah acara yang dihadiri oleh Kau Chu Kaipang Wan Kiam Chiu. Kaipang baru saja mengalami beberapa guncangan besar ketika dinasti Boan guncang dan jatuh hingga dimulailah dinasti yang baru, yakni dinasti Wan. Dalam prosesnya, Kaipang ikut mendukung pergerakan rakyat dan karenanya banyak tokohnya yang ikut menjadi korban. Setelah itu, dalam waktu yang berdekatan Kaipang juga ikut dalam pergolakan rimba persilatan yang diaduk-aduk oleh tokoh bernama Pekut Lojin. Dua pergolakan besar itu banyak meminta korban tokoh-tokoh Kaipang dan bahkan banyak juga anggota mereka yang menjadi korban oleh kedua pergolakan besar tersebut. Beberapa tahun belakangan, Kaipang mulai mampu membangun kembali pang yang sangat terkenal memiliki banyak anggota. Setelah banyak tercerai berai, Kaipang sudah menunjukkan geliatnya untuk kembali menjadi salah satu perkumpulan yang terpandang. Anggota mereka mulai kembali semakin banyak, meski belum sebanyak sebelum pergolakan menumbangkan dinasti Boan. Tetapi, setidaknya, sudah kembali sampai sekitar 75% kekuatan sebelumnya. Hal ini tentu saja amat mengembirakan, karenanya Kauju Kaipang dan beberapa tokoh mereka, sering melakukan perjalanan untuk memberi penguatan dan juga menjaga agar Kaipang tetap solid. Sekaligus, juga agar kebanggaan kaum pengemis atas Kaipang tetap terjaga dengan kuat. Termasuk juga dengan ikatan erat sesama kaum pengemis serta mereka yang tergabung dalam perkumpulan kaum pengemis tersebut. Pang Chu Kaipang, Wan Kiam Chiu adalah tokoh yang sudah berusia sekitar 60 tahunan, sedikit lagi tepat berusia 60 tahun. Sudah hampir 20 tahun dia memimpin Kaipang dan banyak usaha keras dilakukannya untuk menyatukan seluruh kekuatan Kaipang. Dan prosesnya, persis sama dengan kedatangannya ke Gunung Kauwetsan, yakni untuk menegaskan dan meresmikan markas Kaipang terbesar setelah markas utama di Hang San. Markas besar di Kauwetsan ini akan menjadi markas kedua terbesar bagi Kaipang untuk kembali menegakkan dan membesarkan kewibawaan Kaipang. Karena pentingnya acara ini, maka bersama Kaipang Pang Chu, juga turut sertau Pang Chu Pek, Isin Kai dan juga Kaipang Cipte Isat, 7 Akojo Akhirat dari Kaipang. Ketuju Akojo Akhirat dari Kaipang ini sesungguhnya bukanlah tokoh-tokoh utama mereka, melainkan tokoh kedua. Tetapi, siapapun yang mendampingi Kaipang Pang Chu, maka mereka akan memergunakan nama Kaipang Cipte Isat. Adalah kebiasaan dan memanding tugas Hu Pang Chu Tek U Isin Kai untuk mendampingi Pang Chu dalam melayani acara-acara keluar, termasuk urusan Kekauwetsan kali ini. Tetapi sangat kebetulan baru sehari sebelumnya Tek U Isin Kai kembali dari bertugas di luaran, sehingga akhirnya Hu Pang Chu Pek Isin Kai yang diputuskan menemani Pang Chu Kai Pang Kekauwetsan dengan demikian, untuk sementara tugas-tugas di markas utama di pegunungan Heng San akan ditangani dan diurus oleh Tek U Isin Kai sampai saat kembalinya Pang Chu dari Kauwetsan nantinya. Sebetulnya Tek U Isin Kai sudah melaporkan bahwa gerakan-gerakan di dunia persilatan terasa semakin berbahaya. Dia mencoba untuk menahan Pang Chu agar tidak bepergian terlampau jauh, tetapi sayang sekali, karena jadwal sudah sejak lama diputuskan di Kauwetsan, maka Pang Chu tetap berkeras untuk berangkat. Acara peresmian markas besar di Kauwetsan sudah dua hari berlalu. Keramaian sudah lewat tentu saja, dan bahkan para tamu atau undangan dari luar kalangan Kai Pang pun sudah meninggalkan Kauwetsan. Sementara Pang Chu Kai Pang Wan Kiam Chiu, pada saat itu sebenarnya sudah memutuskan untuk segera pulang keesokan harinya, untuk kembali ke pegunungan Heng San, markas utama Kai Pang. Tetapi, malam sebelum kepulangannya, masih tetap banyak anak murid Kai Pang yang terkumpul di Kauwetsan dan berasal dari sekitar gunung itu. Masih ada tahun 200-an anggota Kai Pang yang tetap setia berada di Kauwetsan. Mereka menunggu Pang Chu pulang ke Heng San baru kembali ke tempat mereka masing-masing. Di Kauwetsan sendiri, ada tahun 1960-an murid Kai Pang yang memiliki kemampuan bersilat, dan sisanya hampir 40 orang adalah kaum pengemis yang papa dan tak berilmu. Memang, meski beranggota banyak, tetapi anak buah Kai Pang tidaklah semua adalah tokoh silat, sebagian besar memang belajar silat, tetapi tidak semua. Malam sebelum kepulangannya, Kai Pang Pang Chu Han Kiam Chiu memanfaatkan untuk bercakap-cakap bersama dengan para tokoh Kai Pang Kauwetsan dengan ditemani Ho Po Ang Chu Pek, Isin Kai. Lawan bicaranya adalah mereka yang menjadi tokoh dan pemimpin di Kauwetsan, dan tentu agendanya adalah bagaimana memperkuat basis Kai Pang di sekitar Kauwetsan sebagai markas kedua terbesar bagi Kai Pang. Pada saat itu, yang terpilih sebagai pemimpin dengan jabatan Tan Chu Utama, Kepala Cabang Utama, adalah Tibok Siakiam, Pedang Sakti Kayu Baja, Chupok. Tokoh ini sudah berusia 47 tahun, berilmu tinggi dengan kemampuan utamanya adalah dalam ilmu pedang. Selain itu, kemampuannya sebagai pencari jejak dan sebagai. Metu-metu serta penyampai berita, sungguh sangat mengagumkan. Karena potensinya, jabatan Tan Chu Utama Kauwetsan, sedang dipikirkan di jabat setingkat HUP ANGCU, dan kelak akan diputuskan di Pegunungan Hengsan. Artinya, jika diterima, maka jabatan Chupoklah akan menjadi HUP ANGCU dengan tugas-tugas khusus, menata serta mengatur markas alternatif di Kauwetsan dan menata khusus alur informasi Kai Pang. Sementara percakapan serius dilakukan di dalam ruangan khusus, sebagian besar anak murid Kai Pang masih bercakap-cakap. Tetapi, sebagaimana biasanya, ruangan pertemuan dijaga secara ketat oleh ketujuh alkojo akhirat asal Kai Pang Pusat. Karena memang seperti itulah aturan di lingkungan Kai Pang. Selain menjaga agar orang yang berkepentingan tidak dapat masuk mendadak dan merusak suasana rapat, tetapi juga bertugas menjaga keamanan ruangan dan isinya. Malam itu, percakapan ternyata berlangsung cukup alot, apalagi diselingi dengan makan malam. Hingga menjelang tengah malam, saat suasana di luar mulai sepi, percakapan dalam ruangan masih tetap terus berlangsung. Bahkan hingga sudah sepi sekalipun, percakapan di dalam ruangan masih tetap terus berlangsung dengan seru. Dalam ruangan sendiri, terlihat Wan Kiam Chiu Pang Chu dengan didampingi oleh pek isin Kai berhadapan dengan tiga orang yang mewakili Kai Pang Dekawet San masing-masing adalah Tibok Siak Yang Pedang Sakti Kayu Baja, Cupok, sebagai tancu utama mengepalai Kai Pang Dekawet San. Kemudian samping kirinya adalah tokoh bernama Chia Ching Wan, yang sudah berusia 44 tahun dan OE Ye Hoan Chiang yang berusia 43 tahun. Keduanya adalah tokoh-tokoh lama dan menjadi sahabat kekal dari Cupok, mereka bertiga memang sejak mudanya sudah menjadi sahabat kekal dan juga menjadi murid dari seorang tokoh Kai Pang yang sudah mundurkan diri. Mereka semua sedang terlibat percakapan yang terlihat serius mengenai masalah Kai Pang, terutama persoalan Kai Pang dan dunia keng ou yang sedang bergolak. Sebetulnya percakapan itu sudah pada ujungnya, bahkan Wan Kiam Chiu, Kai Pang Pang Chu sudah berkata-kata untuk menutup pertemuan. Kesepakatan mengenai jabatan tancu utama kelak menjadi Ho Pang Chu yang khusus menata semua urusan Kai Pang Kawet San akan diputuskan segera. Secara prinsip Lohu setuju dengan usulan tersebut, tetapi biarlah dipercakapkan dan juga diterima bersama oleh semua tokoh Kai Pang. Lohu berharap Chiu-Tan Chu bersama kawan-kawan di Kawet San sini akan berkembang. Semakin besar dan membawa pengaruh yang hebat bagi Kai Pang kita. Lohu pikir, pertemuan kita malam hari ini sudah lebih dari cukup, kita sudah boleh beristirahat. Baru saja Wan Kiam Chiu mengatakan kata beristirahat, tiba-tiba terdengar suara yang mencurigakan di luar. Suara-suara tersebut kemudian senyap namun terdengar kembali beberapa saat kemudian dan kemudian kembali senyap. Wan Pang Chiu terlihat tidak terlampau memperdulikan karena memang dia sangat percaya dan mengandalkan ketujuh orang hebatnya yang berada dan menjaga di luar. Karena itu dia melirik ke arah Chiu-Pok dan kemudian berkata, Tidak apa-apa, ada Kai Pang Cipisat, tujuh alkojo akhirat dari Kai Pang, jika terjadi apa-apa pasti mereka akan mengirim kabar. Hahaha benar Pang Chiu, hampir kami lupa hal itu. Baiklah, memang sudah saatnya kita beristirahat, terutama karena Pang Chiu bersama rombongan harus berangkat pagi-pagi benar kembali ke Pegunungan Hengsan. Selesai Chiu-Pok menyelesaikan perkataannya, secara tiba-tiba pintu masuk ke ruangan tersebut terbuka dengan sendirinya. Dan, tak perlu ditunggu lama, perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan seorang tokoh yang sangat misterius. Masuk mengenakan jubah hitam pekat dan mengenakan pula tutup kepala yang menyembunyikan wajah dan identitasnya. Ciri aneh lainnya, tutup kepalanya berbentuk aneh dan tidak biasa, yakni wajah malaikat yang sedang menatap tajam, tetapi bukanlah malaikat yang ramah, melainkan malaikat yang sedang menyeringai mengekspresikan kekejamannya. Menyusul kemudian di belakangnya, berjalan masuk tiga orang dengan sikap yang sama misterius karena masing-masing mengenakan jubah hitam kerudung berwarna emas, hitam dan putih. Berturut-turut mereka masuk dan berdiri di belakang manusia bertopeng malaikat dengan sikap takzim dan dalam diam. Ketika ketiganya berjalan masuk, terdengar suara yang seperti melayang dan memasuki telinga semua yang berada dalam ruangan dengan jelas. Mengapa kalian belum memberi hormat menyambut kedatangan Butek Sengong, Raja Malaikat tanpa tanding? Tetapi, jelas saja tak ada yang menyambut dan apalagi memberi hormat kepada keempat tamu tak diundang yang jelas mengganggu pertemuan mereka. Tetapi, sekilas pintas, wajah kait Pang Pangcuan Pangcu terlihat memerah menahan. Amarah, meski juga sekaligus heran karena para tamu tak diundang ini mampu memasuki ruangan itu. Kepalanya sekilas melongo keluar, dan dia menjadi kaget dan maklum, anak buahnya ternyata sudah jatuh pecundang. Siapa kalian tanda tanya tegurnya dengan suara berwibawa meski dalam hati merasa mulai ngeri dan terkejut dengan kedatangan keempat manusia misterius itu. Jika ada yang mampu menghabisi ketujuh Al-Kojo Kaipang, maka tokoh itu tentulah bukan tokoh sembilarangan, mestilah tokoh yang hebat. Jika sampai hitungan kelima kalian semua tidak memberi hormat menyambut Butek Sengong, maka akan segera bertambah lima korban lainnya setelah tujuh korban di luar yang terbunuh dengan keadaan yang sangat mengerikan, tawar dan dingin suara yang masuk serta menusuk telinga dan pendengaran mereka. Cupok memandang Wan Kiam Chiu dan kagum, karena Seng Pang Chiu masih tetap tenang. Atau lebih tepat sudah mampu menenangkan diri menghadapi situasi seram itu. Melihat keadaan itu, Wan Pang Chiu memang dengan cepat sadar bahwa musuh sudah meluruk datang ke Kaipang. Tetapi, sebagai Pang Chiu perkumpulan yang sangat besar dan termasyur, sudah tentu dia tidaklah menjadi takut dan tawar hati. Dengan berani dia menegur lawan-lawannya. Sungguh berani mati kalian mengganggu Kaipang kami tepat di markas kawetsan kami ini pula, hebat, hebat. Satu, dua, tiga, empat. Jawaban atas teguran Pang Chiu Kaipang adalah hitungan yang entah siapa yang melepasnya dari keempat orang yang dalam sikap dan pakaian mereka begitu misterius itu. Karena sesungguhnya tidak terlihat ada yang bergerak dan mengeluarkan suara hitungan. Melihat sikap keempat pendatang yang begitu memandang enteng dan bahkan dengan perlahan menghitung dan seakan memberi waktu terbatas buat mereka, Wan Pang Chiu menjadi marah dan kemudian berkata, HMMMM, benar-benar orang-orang tak bermalu, tidak punya tata karma dan tidak punya liang sim. Baik, jika memang begitu, lihat bagaimana lohau nanti membuat kalian semua lari terbirit-birit dari tempat ini, sambil berkata demikian, Wan Kiam Chiu yang sudah murka, segera maju selangkah kemudian bergerak menyerang dengan angin pukulan yang menyambar-meneru. Tetapi, betapa terkejutnya semua orang ketika tokoh terdepan yang mengenakan topeng malaikat langsung terkena pukulan Wan Pang Chiu. Tetapi, begitu pukulan Seng Pang Chiu mengenai dadanya, dengan bergerak sedikit, seakan menerima pukulan itu dan kemudian mendorongnya ke samping, bahaya pun sudah berlalu. Bahkan, terdengar bunyi yang cukup keras. Berak, ternyata, pukulan hebat Wan Kiam Chiu dengan mudah dialihkan ke meja pertemuan yang sudah dengan segera pecah berkeping-keping. Sungguh satu pameran kekuatan yang luar biasa dan membuat Wan Kiam Chiu melongo saking kaget dan ngerinya dengan kehebatan lawan. Astaga, lima bagian kekuatan iwakanku dengan demikian mudah diterima dadanya dan bahkan dapat pula dengan begitu mudahnya dialihkan untuk menghancurkan meja pertemuan. Tanda tanya siapa sebenarnya tokoh yang hebat ini? Hanya ada sedikit tokoh yang mampu melakukannya, menerima pukulanku tanpa terluka, bahkan mampu mengalihkannya menghancurkan benda lain, mau tak mau kait Pang Pang Cuhan Kiam Chiu berusaha menebak-nebak dan menduga-duga siapa gerangan tokoh atau orang misterius dihadapannya. Engkau hebat sobat, tetapi, siapa sebenarnya engkau tanda tanya? Jawaban yang terdengar adalah hitungan terakhir. Lima. Tapi, entah siapa yang bersuara di antara keempat manusia misterius. Itu, karena semuanya mengenakan tutup muka seakan tidak ingin dikenali lawannya. Setelah hitungan kelima selesai, suasana kembali berubah seram. Beberapa detik, baru terdengar kembali suara yang aneh, namun cukup lirih terdengar di telinga para pendengarnya. Kelima tokoh Kaipang yang tadinya sedang mengadakan pertemuan itu jelas mendengar suara yang memang ditujukan kepada mereka itu. Bersiaplah segera untuk menghadap Giam Loong, waktu kalian sudah habis. Kecuali seorang di antara kalian, maka yang lainnya, termasuk engkau Wan Pangcu, harus pergi bertanya kepada Giam Loong siapa kami yang sebenarnya. Sambil berkata demikian, si orang berkepala malaikat terlihat bergerak. Gerakannya tidak cepat, malahan terlihat lambat belaka, tapi anehnya, dengan sangat cepat dia sudah berada di hadapan Pek Isinkai dengan lengan terulur. Dan dengan segera menyerang bagian kepala Ho Pangcu Kaipang itu. Tetapi sesungguhnya Pek Isinkai sendiri bukan seorang tokoh lemah. Apalagi, sebagai Ho Pangcu Kaipang, tentu saja dia memiliki bekal kepandayan yang tinggi dan berbeda dengan anggota Kaipang biasa. Pangcu sendiri menyadarinya meski paham bahwa Ho Pangcu masih belum sehebat kemampuannya. Tetapi, mereka semua terkejut ketika melihat Pek Isinkai. Menangkis serangan mudah dari Butek Sengong, namun segera disusul terdengar teriakan menyayat hati. A-a-a-a-a-cah, diiringi dengan tubuh Pek Isinkai yang jatuh terlontar ke bekalang dan terlentang dan mulut sudah mengeluarkan darah. Cukup sekali terpukul oleh satu hentakan pukulan si manusia misterius belaka. Bahkan Wan Kiam Chiu tak mampu memahami pukulan apakah gerangan yang dilepaskan lawan sehingga hanya dalam satu pukulan saja mampu menewaskan wakilnya itu. Tetapi, Pek Isinkai yang terluka parah terlihat berusaha mengatakan sesuatu. Pek, kut, lo, tetapi sayang belum selesai kalimatnya nyawanya sudah melayang pergi meninggalkan raganya. Jelas Wan Kiam Chiu kaget mendengar desisan sebelum meninggal dari Pek Isinkai. Sama kagetnya dengan melihat kenyataan wakilnya itu terbunuh mati oleh satu saja pukulan lawan. Tetapi, dia dipaksa untuk tidak berpikir panjang, karena keadaan dengan cepat berubah ketika Butek Sengong kembali bergerak dan kali ini tidaklah terdengar teriakan ngeri. Hanya bunyi seperti yang didengarkan Wan Kiam Chiu tadi sebelum keempat manusia misterius ini masuk. Kelihatannya, Kero itu pula yang digunakan lawan membunuh ketujuh Akojo akhirat di luar ruangan. Dan memang, kembali dua tubuh yang tadinya mendampingi Cupok sudah tewas terlentang tanpa mengeluarkan jeritan sedikitpun. Benar-benar hebat akibat pukulan lawan misterius yang kini berdiri di hadapan Pang Chiu Kai Pang dan Cupok. Teramat mudah baginya menghabisi tokoh-tokoh yang sebenarnya memiliki kemampuan hebat. Setidaknya, tingkat tokoh-tokoh itu sudah cukup tinggi di lingkungan Kai Pang. Sampai-sampai Pang Chiu Kai Pang dan Cupok tak sanggup berkata-kata lagi karena merasa seram dengan kemampuan lawan. Tapi, Wan Kiam Chiu betapapun adalah seorang Pang Chiu dari Pang terkenal dan bahkan terbesar di Tionggoan. Dan dia pun sudah mengalami begitu banyak kejadian serta pengalaman yang bahkan lebih mengerikan dibandingkan dengan apa yang sedang tersaji di hadapannya saat ini. Karena itu, dengan cepat dia menenangkan diri dan kemudian berkata dengan suara bergetar. Siapa engkau dan apa keinginanmu sebenarnya tanda tanya? Butek Sengong, sudah waktunya menguasai dunia. Jika Kai Pang tunduk, maka mereka selamat, jika tidak, mereka musnah. HMMM, apakah semudah itu engkau menganggap kami akan tunduk? Nantinya tanda tanya suara Wan Kiam Chiu menjadi marah. Kalau begitu, engkau pergilah. Hanya itu yang terdengar, dan kembali manusia yang menamakan dirinya Butek Sengong bergerak dan mencecar Wan Kiam Chiu. Tetapi, sekali ini Pang Chiu Kai Pang itu sudah siap, dengan cepat dia bergerak menghindar sambil balas memukul. Tetapi, seperti tadi, lawan misterius itu tidaklah mengelak dan membiarkan dirinya terpukul. Akibatnya, bukan saja pukulan Wan Kiam Chiu berfek, tetapi pukulan hebat Pang Chiu Kai Pang itu kembali digiring ke arah lain. Dan sekejap kemudian, dia malah kembali dicecar lawan, seperti tadi, tidak cepat, lambat saja. Tetapi kekuatan pukulan itu sudah menutup semua jalan keluar Wan Kiam Chiu dan sedetik kemudian terdengar. Duk, hebat bukan main, Pang Chiu Kai Pang memang bukan manusia sembarangan. Dia tahu bahwa lawannya hebat luar biasa, karena itu dia mengatur kekuatan pukulannya hingga mampu menahan pukulan lawan misterius itu. Tetapi dia tetap saja masih kalah kuat. Karena benturan itu, dia sampai terdorong mundur sampai tiga langkah. Keadaan yang membuatnya terkejut setengah mati. Siapa engkau sebenarnya tanda tanya jeritnya kaget, karena sesungguhnya dia tidak mampu mengenali jenis pukulan dan ilmu yang digunakan lawannya. Tetapi, samar-samar dia seperti mengetahui dan memahami berdasarkan apa yang didengar dan disampaikan kepadanya oleh tokoh-tokoh tua. Kesempatan untukmu sudah lewat, terimalah, kembali si manusia misterius bergerak, tetapi berbeda dengan tadi, dia kini menambah kekuatan pukulannya. Dan melihat Pang Chiu Kai Pang itu sudah terdesak sedemikian rupa, Chiu Pock berteriak keras ikut membantuan Kiam Chiu. Awas serangan! Tapi entah bagaimana, gerakan mujijat Butek Sengong dengan tiga langkah ringan sudah terlepas dari jerat pukulan Cupok dan kembali mengancam Wan Kiam Chiu. Pang Chiu Kai Pang segera sadar bahaya, dengan cepat dia mengerahkan segenap kekuatannya dan menangkis pukulan lawan. Dengan segenap kekuatan dia berharap akan berhasil. Benarkah? Hasilnya segera terlihat. Aceh, tubuh Wan Kiam Chiu terdorong ke belakang dan sekali ini tidak dapat bangun lagi. Sekali lihat Chiu. Pock sadar bahwa junjungannya, Pang Chiu Kai Pang sudah terluka parah atau mungkin bahkan sudah tewas oleh pukulan maut lawan yang masih berada di depannya itu. Tetapi, bukannya takut, dia justru menjadi nekat dan bersiap untuk adu jiwa. Bangsat, engkau membunuh Pang Chiu tanda tanya tetapi, belum lagi dah menyerang, dia mendengar desisan kait Pang Pang Chiu yang memang terlontar dekatnya. Dia. Dia perkut lojin, dan setelah itu nafasnya pun berhenti. Seorang tokoh hebat, pemimpin kaum pengemis melayang jiwanya. Hal ini menambah kalap Chiu Pock, dan segera dia bangkit dan kemudian menyerang si manusia misterius. Tetapi semua pukulannya dengan mudah saja dipunahkan lawan. Dia tidak bergerak mundur atau maju, hanya menggerak-gerakan badan saja dan semua pukulan Chiu Pock lewat tanpa mengganggunya. Setelah menyerang selama sepuluh jurus, tiba-tiba kembali terdengar suara mujijat seperti tadi. Cukup, engkau ku biarkan hidupu untuk mengabarkan kepada Kai Pang agar bersiap tunduk kepada Bu Tek Sengong. Dalam waktu dekat, Bu Eng Sengong akan mulai bergerak dan mengeluarkan perintah menundukkan semua partai persilatan. Nah cek cek, engkau beruntung, tapi pergilah, sampaikan pesanku kepada Kai Pang kalian di pegunungan Heng San sana. Bersamaan dengan kalimat itu, sebelah tangan si manusia misterius bergerak cepat dan memukul Chiu Pock hingga terpental ke belakang dan kemudian Pingsan. Selanjutnya dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia juga tidak tahu bahwa hari itu, Kau Witsan terjadi banjir darah karena semua penghuni Kai Pang di Kau Witsan terbunuh kecuali dirinya sendiri. Dan teringatlah dia akan pesan si manusia misterius. Dalam ruangan di mana dia tadi pingsan selama setengah harian, masih terbujur Kaku Pang Chu dan Ho Pang Chu Kai Pang yang sudah menjadi mayat. Juga mayat kedua saudara angkatnya yang terbunuh lebih dahulu oleh lawan yang luar biasa hebatnya itu. Kisah dan cerita itu disampaikan dengan jelas oleh Chiu Pock ketika akhirnya tiba di pegunungan Heng San dan melaporkannya kepada Tek Ui Seng Kai yang kaget bukan main mendengar kabar tersebut. Kematian nyaris 200 orang anggota Kai Pang dan bahkan Pang Chu sertau Pang Chu Kai Pang sungguh kabar yang terlampau besar. Tek Ui Seng Kai sendiri sampai gagap beberapa saat setelah Chiu Pock menyampaikan berita besar atau bencana besar bagi Kai Pang. Dan yang membuatnya menjadi semakin tidak mengerti adalah desisan Pek Iseng Kai dan Wan Kiam Chiu, Mendiang Pang Chu Kai Pang yang tewas di Kawet San keduanya menggumamkan hal yang sama, yaitu menyebutkan kata Perkutalo D.J.I.N. Tetapi, bukankah tokoh mucijat yang sangat berbahaya itu sudah bunuh diri nyaris 30 tahun silam? Tetapi untuk titka membuat semua orang bertanya-tanya dalam kegelapan, apalagi karena keadaan harus ditenangkan dan diatasi, beberapa saat dia pun berkata. Sudah kuingatkan, sudah kuingatkan, beberapa kali dia berkata seperti itu. Karena memang, Tek Ui Seng Kai sudah memperingatkan Pang Chu Kai Pang agar jangan dulu berpergian karena keadaan rimba persilatan yang sedang tidak menentu. Dan kedatangan kabar bencana itu membuat Tek Ui Seng Kai sempat gamang sebentar dan kesulitan berpikir jernih beberapa waktu. Tetapi, betapapun dia seorang tokoh besar, kemampuan ilmu silatnya bahkan masih melebih Pang Chu Kai Pang. Karena itu, dia pun berusaha keras menekan perasaannya dan bersikap gagah untuk memikirkan apa yang harus dikerjakan sesegera mungkin. Yang jelas, dia kini adalah satu-satunya pemimpin atau tokoh utama Kai Pang yang masih hidup. Karena itu, dia harus segera bersikap dan harus segera memikirkan apa yang perlu dilakukan. Panggil seluruh tokoh Kai Pang. Segera, kita harus segera memutuskan apa yang mesti dikerjakan ke depan dan bersiap menyambut masalah besar yang menentukan mati hidupnya Kai Pang kita, jelas dan tegas perintahnya. Hari itu juga pihak Kai Pang memutuskan jabatan Pang Chu Kai Pang akan dijabat Tek Ui Seng Kai sampai pelaksanaan pertemuan besar anggota Kai Pang. Dan dia pun memilih Chu Pong menjadi salah satu Ho Pang Chu. Juga seorang tokoh tua lainnya, yakni Giyok Bin Sinang, kakek sakti berwajah Pualam, Owok untuk mengurusi masalah Kai Pang secara ke dalam. Owok malah berusia lebih tinggi dari Tek Ui Seng Kai dan menguasai banyak sekali aturan Kai Pang, itulah sebabnya dia dipilih dan diminta bantuan oleh Tek Ui Seng Kai mendampinginya. Perubahan besar tersebut membuat Kai Pang tidak guncang berlebihan, tetapi tetap saja menjadi kabar besar bagi rimba persilatan Tionggoan. Kai Pang diserang. Beberapa hari kemudian, Tek Ui Seng Kai meninggalkan Kai Pang bersama dengan Cupok. Bukan hanya itu, bersama dengan mereka, atau tepatnya mendahului mereka, Tek Ui Seng Kai melepas beberapa orang dengan tugas khusus. Dan tugas khusus itu akan ditangani Cupok, yaitu tugas sebagai metumete. Dan pembawa kabar atau berita ke semua perguruan sahabat. Baik ke Siao Lim Sie, Butong Pei, Tian San Pei, Kun Lun Pei dan semua perguruan silat lainnya untuk menjelaskan apa yang terjadi di Kawet San. Dan selain itu, mengutus tokoh-tokoh Kai Pang yang memiliki kemampuan menyelidiki, guna mengawasi tokoh yang mengaku bernama Butek Sengong dan apa hubungannya dengan Pekutelo D.J.I.N. Pekerjaan seperti itu memang adalah keahlian Cupok yang kini menjabat sebagai Ho Pang Chu. Bahwa pergerakan musuh sudah sedang dimulai. Dan bahwa persiapan mereka terhitung lamban, atau terlalu lamban. Setelah menugaskan banyak anak muridnya itu, Tek Ui Seng Kai sendiri kemudian berlalu bersama dengan Cupok, namun berpisah untuk kepentingan berbeda. Dan mereka mengadakan perjanjian untuk kelak akan berjumpa di acara Ho Po Chu dalam waktu yang tidak lama. Sebuah kejadian lain di tempat yang terpisah jauh, melibatkan tokoh-tokoh dewa atau yang terkait mereka, terjadi dalam waktu yang nyaris bersamaan dengan peristiwa di Kawet San. Kita melihat apa yang terjadi di sana. Puncak Chiulok San, tidak jauh dari kota Hang Im. Perjalanan seharian sudah dapat tiba di Chiulok San, ditambah beberapa jam untuk mencari atau menemukan puncak awan melayang. Di tempat itu pula lah terakhir kali Lam Hei Sini, Bute Ho Sio dan Tian Ho Atosu terakhir kali bertemu dan mendiskusikan ilmu silat masing-masing untuk kemudian membuat janji pertemuan anak murid mereka masing-masing. Dan hari ini adalah perwujudan dari janji pertemuan ketiga tokoh dewa itu, tetapi pertemuan anak murid mereka. Anak murid yang mereka persiapkan untuk melanjutkan tradisi pertemuan mereka bertiga. Dan pertemuan itu jelas dirahasiakan. Karena itu, nyaris tidak ada tokoh silat yang hadir untuk menyaksikan pertemuan rahasia itu. Puncak awan melayang adalah salah satu puncak di gunung Chiulok San, terdapat di sisi barat gunung dan salah satu tempat misterius yang sulit dicari orang biasa. Karena pemandangan di tempat itu biasanya adalah awan melulu dan teramat jarang mampu memandang ke bawah tanpa halangan awan. Itu sebabnya ketiga tokoh dewa itu memberi nama puncak awan melayang bagi tempat yang mereka temukan secara tidak sengaja tersebut. Hari itu, puncak awan melayang berbeda dengan hari-hari sebelumnya dikunjungi orang. Saat itu, sudah ada dua orang yang tiba di sana, keduanya adalah gadis muda yang cantik, namun dengan kecantikan yang rada berbeda. Gadis pertama terlihat lembut dalam gerak geriknya, tetapi tetap matanya cukup dingin. Sikapnya terlihat agung untuk gadis seusianya, dan dia mengenakan jubah ringkas berwarna kebiruan. Jangan ditanya kecantikannya. Secara fisik gadis muda ini memang cantik dan anggun, ditambah dengan sikapnya yang jarang berbicara, maka semakin menonjol sifat ini dalam dirinya. Dia adalah Sielan In, murid bungsu dan murid kesayangan Lem Hei Sini, tokoh besar dari Lem Hei, Laut Selatan. Gadis muda kedua adalah Tio Lian Chu, murid terkair Tian Hoa Tosu. Gadis ini lebih mincah dan lebih riang jika dibandingkan dengan Sielan In. Tetapi belakangan setelah menjadi tokoh utama Hoa Sanpei, bahkan menjadi Chiang Bujin Hoa Sanpei, dia terpaksa harus banyak menahan diri. Tetapi, sifat dasarnya yang peri yang tidak bisa begitu saja dia tinggalkan, tetap terbawa menjadi bagian kehidupannya. Kecantikannya tidak kalah dengan murid Lem Hei Sini yang terlihat cantik dan agung, sementara Tio Lian Chu terlihat cantik dan menarik. Dengan jubah berwarna kehijauan menambah cantik dan manisnya Tio Lian Chu. Tetapi, sejak kedatangan mereka berdua, tidak ada sama sekali kontak ataupun saling bicara antara keduanya. Sekali tetap mereka sudah tahu jika lawannya memiliki ilmu yang tidak rendah, dan tentu rasa ingin menang perlahan tumbuh dalam hati keduanya. Cuma, tidak dapat mereka katakan ataupun ungkapkan. Keduanya bersikap menunggu, menunggu kedatangan satu orang lagi, sesuai amanat dan pesan guru mereka masing-masing. Yakni, bahwa akan datang tiga orang mewakili tiga tokoh dewa Tionggoan untuk memenuhi janji pibu dan diskusi tentang kepandayan masing-masing tokoh dewa setelah sekian tahun tidak pernah bertemu kembali. Karena masih menunggu, maka mereka membiarkan keadaan tetap senyap dan saat itu mereka menikmati kesenyapan dengan deru tiupan angin yang seperti melantunkan lagu alam. Deru angina memang menyeramkan saat itu. Dan memang seperti itu tiap hari di puncak awan melayang. Jika dikatakan senyap, juga tidak, karena lantunan irama alam yang tidak biasa di keramaian manusia. Jika dibilang ramai, maka juga tidak, karena hanya ada mereka berdua di puncak itu. Tetapi, yang pasti, bagi manusia biasa, suasana di puncak awan melayang sangatlah menyeramkan. Cukup lama keduanya saling gam dan tidak saling sapa. Keduanya tenggelam dalam sama di masing-masing sambil menunggu kedatangan orang terakhir. Dan penantian mereka kelihatannya berakhir ketika mereka menangkap desir angin yang mendekati tempat mereka. Tidak salah, kelihatannya orang terakhir yang mereka sedang nantikan, datang mendekati tempat mereka bertemu. Desir angin itu tiba-tiba berhenti dan tak lama kemudian, Sesosok bayangan yang mengenakan jubah berwarna kecoklatan sudah berdiri di tengah-tengah, di antara Tio Lian Chu dan Sialanin. Melihat adanya dua orang nona di sana, dengan tersipu dia berkata, Mohon maaf Jiwi Kowenio, mewakili suhu Butehwesio, saya Hongyan menjumpai dan memberi salam kepada Jiwi Kowenio. Ucapan permintaan maaf Hongyan yang baru tiba, memperjelas siapa mewakili siapa di antara ketiga orang itu. Meski tentu saja Hongyang belum mengetahui pasti siapa mewakili siapa di antara kedua nona manis yang berada di samping kiri dan kanannya dalam jarak masing-masing sekitar 7,8 meter. Tetapi, Tio Lian Chu dan Sialanin sudah mengetahui siapa mewakili siapa, meski nama belum diketahui dengan pasti. Tetapi, ada yang lebih terkejut lagi melihat kedatangan Hongyan dan menyebutkan siapa yang diwakilinya. Orang itu berjarak cukup jauh dan aman dari tempat ketiga orang muda yang hadir memenuhi janji pertemuan. Dan kemampuannya menyembunyikan jejak dari ketiga tokoh muda cemerlang ini, jelas menunjukkan kemampuan tokoh itu yang tentunya tidak rendah. Orang itu terkejut karena dia mengenal Hongyan, dan mudah ditebak. Orang itu adalah Ko Ai Ji yang mengenakan dandanan Tian Liong Ko Ai Hiap untuk mengintai pertemuan rahasia yang diaketawi melalui Sialanin. Pantaslah Hongyan lenyap dari Tian Chongsan, ternyata dia diambil murid oleh tokoh mujijat itu. Ah cec, aku bangga dan terharu dengan kemajuan dan nasib baikmu Hongyan. Ko Ai Ji berkata dalam hatinya, sangat senang menyaksikan kawan masa kecilnya muncul dan telah menjadi tokoh yang hebat, tokoh muda yang punya kedudukan tinggi di dunia persilatan. Bagaimana tiba-tiba Ko Ai Ji munculkan diri di puncak Chiuloksan kisahnya akan diketahui kelak, kisah Hongyan menjadi murid Bute Hwesyo kelak akan dikisahkan di belakang.